Kemudian di atasnya kita juga kasih potongan jahe sahabatku supaya tambah harum Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya Koko Edy, chef yang gak abal-abal tapi yang paling kece serba bisa dan terpopuler di sejagat raya Sahabatku kali ini aku mau masak 2 jenis ikan dengan 2 resep yang berbeda ala restoran-restoran yang ternama gitu ya Jadi ada ikan steam ala Hong Kong dan ikan goreng ala fish and chips Jadi ini resepnya pastikan sahabatku bisa mengikutinya dengan sabar Karena saya akan membahasnya secara detail supaya sahabatku yang ingin membuka restoran bisa menduplikatnya dengan baik Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef yang gak abal-abal semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Disini ada 2 jenis ikan, yang pertama ada bok swiss dan ikan lo di super Untuk ikan steam ala Hong Kong, tahap pertama kita akan steam ikan menggunakan garam 2 gram dan jahe 20 gram Untuk sausnya kecap asin 30 ml, kecap ikan 7,5 ml, minyak wijen 7,5 ml atau setara dengan 1 sendok makan ya Lalu ada bawang putih goreng 1 sendok makan, 2 gram garam, 1 gram MSG Bagi sahabatku yang tidak suka boleh skip atau ganti dengan merek lain Kemudian kita juga gunakan air 150 ml, ada jahe 20 gram Kemudian kita juga pakaikan jamur sitake 3 buah Lalu cabai merah besar 2 buah 1 siung bawang putih Ada daun silantro secukupnya Juga daun bawang secukupnya Pertama-tama kita mau bikin ikan steam dulu sahabatku Oh iya saya membeli ikan ini dari Wifi Sherry Seafood sahabatku Ini ikannya seger banget walaupun dalam keadaan yang frozen Ini sudah dibersihkan sisiknya insang isi perut sudah gak ada Jadi sahabatku kalau beli ikan dari Wifi Sherry Itu gak perlu repot-repot nyisikin buang sisik dan sebagainya gak perlu ya Ini udah tinggal makan Dan yang kedua ini ada ikan yang unik banget Ini namanya box fish Nah ini sudah fillet kayak gini Tapi sebetulnya bentuk aslinya kayak gini sahabatku Ini banyak orang yang gak ngerti ya Sebagian tuh dikira ini ikan buntal Padahal ini bukan ikan buntal Ini sebangsa dengan ikan ayam-ayam atau ikan kambing-kambing gitu sahabatku Jadi kalau orang Indonesia Timur atau orang Makassar Itu biasanya sangat familiar dengan ikan jenis ini Ini dagingnya gak ada duri Enak banget hanya saja cangkangnya ini agak keras Jadi untuk ibu-ibu di rumah mungkin agak susah untuk mengupasnya Makanya Wifi Sherry tuh sudah sediakan yang sudah di fillet seperti ini Ini untuk digoreng tepung enak banget sahabatku Nanti kita goreng tepung ya Jadi bagi sahabatku yang ingin menikmati ikan segar ini Bisa didapatkan di marketplace Wifi Sherry Di Tokopedia dan di Shopee Sedangkan untuk sahabatku yang tinggal di luar Bali Bisa langsung DM ke Instagram di Wifi Sherry Link selengkapnya akan saya tulis di description Kita mau steam ikannya Kita mau potong-potong jahe Jadi jahenya ini akan kita pakai yang lebar-lebar kayak gini ya sahabatku Seperti ini Dan sebagian akan kita iris hangat halus Ini untuk taruh di atas ikan setelah di steam nanti sahabatku Cabainya sama akan kita potong juga sahabatku Supaya mempercantik ikannya nanti ya Cabai ini akan kita buang bijinya dulu sahabatku Kita potong-potong seperti ini sahabatku Potong halus-halus ya Panjang-panjang Supaya ikannya jadi cantik Daun cilantro kita potong-potong sahabatku Kemudian kita mau potong daun bawang Jadi daun bawang ini ada yang saya pakai untuk garnish Juga untuk alas kukus ikannya sahabatku Kita mau bikin garnish-nya dulu ya Kemudian kita rendam di air es ya sahabatku Supaya nanti dia meringkel-meringkel gitu Biar cantik Daun bawangnya kita taruh aja disini Jadi ini kita bikin tatakan gitu ya sahabatku Kemudian kita juga pakaiin jahe Tuh jadi kalau masakan mewah itu Beginilah sahabatku didandanin dulu ya Sekarang kita mau potong-potong ikannya sahabatku Tuh ikannya cakep banget ya Kita kukus dua ekor aja sahabatku Jadi ikan ini akan saya potong seperti ini Diluka-lukain aja gitu ya Dipotong tiga deh tuh Jadi kalau di Indonesia Timur Ini namanya ikan sunuk sahabatku Jadi ini masih satu keluarga dengan ikan kerapu Yang habitatnya hidup di karang gitu ya sahabatku Ini dagingnya sangat lembut dan sangat enak Kita akan beli garam Garamnya sedikit aja sahabatku Dan banyak-banyak Jadi kalau masak ikan mewah itu Mesti Dengan sentuhan-sentuhan gimana gitu ya Jadi kalau kita beli ikan di Wifi Sherry ini Sahabatku ini semuanya sudah dibersihkan kayak gini Jadi nggak perlu kita repot-repot cabutin sang Nyisikin ikan gitu ya Jadi tinggal dimasak aja Ini sudah siap untuk dikukus Kita pindahkan ke sini ikannya Tuh Kemudian di atasnya Kita juga kasih potongan jahe sahabatku Supaya tambah harum Lalu kita kukus ikannya Kita kukus selama 15 menit sampai 18 menit aja sahabatku Sambil tunggu ikannya dikukus Kita mau siapin untuk sausnya Jadi sausnya ini saya tambahin jamur sitake sahabatku Jamur sitakenya dipotong 4 seperti ini Sesuai selera aja ya sahabatku Mau dipotong seperti apa Kita keprein 1 bawang putih sahabatku Kita tumis bawang putihnya sahabatku Sampai harum Kemudian masukkan jamurnya Pastikan kita menumis jamurnya sampai benar-benar mateng Karena jamur ini tidak dimasak lama-lama di dalam sausnya Ini sudah mateng Kita masukkan kecap ikan Kecap asin Minyak wijen Ini harum banget sahabatku Masukkan air Masukkan garam Juga sedikit micin Jadi ini adalah sejujurnya Kalau di restoran yang enak itu Biasanya mereka diberikan penguat rasa Seperti ini ya sahabatku Pakain sedikit micin ya Bagi sahabatku yang tidak suka Gak apa-apa bisa ganti dengan kaldu ayam Atau merek lainnya Kita masukkan sedikit saja Bawang putih gorengnya Kita mau icip-icip dulu Ini sudah enak Jadi asinnya gurinya sudah dapat sahabatku Ini sausnya sudah mateng sahabatku Ikannya sudah mateng sahabatku Lihat keren banget ya ikannya Kita mau angkat ikannya Jadi kuahnya ini akan kita buang sahabatku Tidak kita pakai ya Ini harum banget sahabatku Sekarang kita mau remove Dia punya jahe Sekarang kita mau pindahin ikannya sahabatku Jadi ikannya mewah banget ya sahabatku Ini benar-benar mewah Dan cantik sekali Kemudian disininya kita beri Irisan cabai Daun bawang Daun cilantro Jadi ini akan memberikan aroma yang enak banget di ikan steamnya ini sahabatku Kita siramkan di atasnya sahabatku Tuh mewah sekali kan Kita juga pakaikan jahe muda ya sahabatku Jadi ini jahe yang muda banget Terakhir kita masih mau melanjutkan membuat minyak panas Nah jadi jahe yang mentah tadi otomatis akan menjadi matang Ini akan mendambah kelezatan ikannya sahabatku Bahan untuk ikan gorengnya Disini ada tepung serba guna 100 gram Kemudian ada tepung maizena 2 sendok makan 3 butir telur kita pakai putihnya saja Setengah sendok teh lada bubuk 3 siung bawang putih Nanti kita juga pakaikan jeruk lemon secukupnya Untuk cocolannya ada mayonaise 100 gram Saus sambal dan saus tomat masing-masing 50 gram Mari kita mulai membuatnya Sekarang kita mau bikin ikan gorengnya sahabatku Kita hanya butuh putihnya saja sahabatku Jadi kuning telurnya tidak saya pakai Kita mau pakai sedikit lemon juice sahabatku Sedikit saja ya Bawang putih kita cincang sangat halus Kita mau persiapkan ikannya sahabatku Jadi enaknya ikan ini sudah tidak perlu kupas kulitnya sahabatku Sudah langsung bisa dipakai Jadi sahabatku mau masak apa saja itu sudah tidak perlu repot ya Jadi beli langsung dari Wee Vichery Sudah langsung di fillet seperti ini Selain 2 jenis ikan ini Di Vichery itu banyak banget produksi food Yang sudah dibersihkan juga sudah ada yang dipotong porsi Ini akan kita potong Potong panjang gini sahabatku Kita masukkan bawang putih Lada bubuk Kita kasih kuning telur 1 butir deh sahabatku Daripada tidak terpakai ya Lalu diaduk rata Sambil kita taburkan sedikit tepung serbaguna Jadi ini tepung serbaguna yang biasa buat goreng ayam gitu sahabatku Jadi ini gampang banget bikin ikan gorengnya Supaya ada rasa Jadi kita tambahin tepung serbaguna kayak gini ya Jadi nggak perlu sahabatku repot-repot Pakain garam ini itu lagi Karena ini sudah ada rasanya Setelah diaduk rata Kita sisihkan ikannya Kemudian kita mau kocok putih telur Kita beri sedikit perasan jeruk lemon Sampai segini ya sahabatku Ini namanya sudah jadi meringnya Kemudian kita masukkan tepung maizena Sambil kita aduk-aduk Tambahin sedikit demi sedikit Kaldu ayam Kok kaldu ayam sih Tepung serbaguna Jangan terlalu banyak ya Nanti dia jadi lepek Asal ada aja sahabatku Sekitar 2 sendok makanannya udah cukup Nah seperti ini aja sahabatku Ini sudah cukup ya Kita mau goreng ikannya sahabatku Sahabatku karena ikannya tidak terlalu banyak Jadi yang 100 gram tepung serbaguna ini Nggak saya pakai semuanya Jadi ini saya pakai sekitar 50 gram aja ya sahabatku Sekarang kita mau menggorengnya sahabatku Ini akan menjadi ikan goreng tepung yang luar biasa cakep Lihat sahabatku Nggak mirip ikan goreng lagi dia Sudah menyamar Jadi kalau kita goreng menggunakan mering seperti ini Ikan gorengnya tuh nggak keras gitu sahabatku Nggak yang kaku gitu ya Dia akan fluffy gitu Yang setelah digorengnya tuh ikannya tuh tetap lembut di dalam Di luarnya renyah Tapi nggak yang keras sahabatku Nah ini sudah mateng sahabatku Sudah mateng semuanya Sekarang kita memombat cocolannya Ini mah gampang banget sahabatku Hanya digabung-gabung Hanya digabung-gabung Lalu diaduk-aduk aja ya Mayonnaise Saus sambal Dan saus tomat Tinggal diaduk-aduk aja sahabatku Jadi deh Kita taruh di piring sahabatku Jadi ini di luarnya Garing-garing empuk gitu sahabatku Ini masih panas banget sahabatku Sahabatku Dua jenis ikannya sudah mateng Ini adalah ikan steam ala Hong Kong Dan ini adalah ikan goreng tepung ala fish and chip Tak hanya saja disini saya tidak buatkan kentang gorengnya ya sahabatku Sekarang kita mau mencobanya ya Kita mau coba sahabatku Aromanya harum banget sahabatku Kita mau taruh sini Saya mau cedok lagi deh sausnya ya Tuh biar dapat lebih banyak sahabatku Kita mau coba makan Jatuh sahabatku Jadi sudah tidak ada eleganya makannya sahabatku Tapi ini rasa ikan gorengnya benar-benar nyus marku Nyus jos marko jos sahabatku Enak banget sahabatku Ikannya enak banget Nggak ada duri Itu rasanya lebih kemirip daging lobster gitu ya sahabatku Percaya nggak percaya Tapi buat saya Dia nggak benyek gitu dagingnya Tapi benar-benar firm Terus digoreng tepung kayak gini Cocokan kayak gini tuh cocok banget Sekarang kita mau coba ikan steamnya sahabatku Ini jamurnya Kita mau ambil daging ikannya ya Tuh lihat sahabatku Daging ikannya cakep banget Tuh Wih sahabatku enaknya Kita pakein kuahnya juga ya Ini kuahnya masih panas Kita mau coba Benar-benar ikan berkelas Ikan mewah Jadi dua jenis ikan ini bukan sembarang ikan ya sahabatku Ini adalah ikan yang biasanya disajikan di restoran-restoran yang berbintang Dan cara memasaknya pun tidak perlu ribet-ribet Di steam dan digoreng tepung kayak gini Ini udah enak banget Jadi pastikan sahabatku Bagi yang ingin memesan ikan ini Jangan lupa hubungi Wee Fishyari Baik di marketplace maupun di instagramnya Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku juga suka dengan video ini Kalau suka jangan lupa kasih like, komen, share, subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Makan lagi Ini daging ikannya benar-benar Berasa apa ya Sorga dunia gitu ya Ya Tuhan enaknya Ini benar-benar enak sahabatku Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya